Dan di derivatifnya saja. Seperti yang kita pelajari di awal-awal berkuliahan itu punya risk and return, bahwa perusahaan itu akan selalu dihadapkan dengan resiko. Bagaimana Anda menghitung resiko, bagaimana menghitung return, sudah diajarkan di pertemuan mengenai risk and return trade-off. Kemudian bagaimana kita menghitung atau menalisis resiko di capital budgeting juga sudah dipelajari di awal minggu-minggu selah mit. Sekarang kita melihat di sini mengenai bagaimana perusahaan itu mengelola resiko yang sudah diidentifikasi. Ada berbagai macam jenis resiko yang pernah kita bahas. Mungkinnya ada resiko yang bisa dihilangkan, ada resiko yang tidak bisa dihilangkan. Ada sistematik, ada yang unsistematik risk. Kemudian kalau kita ingin detailkan, nanti akan ada yang kita sebut operasional risk, kemudian ada liquidity risk, ada default risk, dan ada price risk, ada interest risk, dan sebagainya. Artinya itu adalah resiko-resiko yang akan selalu dihadapi oleh perusahaan. Apa yang perusahaan putuskan, itu akan ada dampaknya. Oleh karena itu, kita di sini nanti akan belajar bagaimana perusahaan itu bisa mengelola resiko yang ada. Fokus kita ada di operasional risk. Bagaimana kita bisa menghindarkan dari kerugian dan bagaimana kita bisa menghindarkan dari kerugian operasional maupun kerugian dari investasi kita. Ada lima tahapan, ada lima tahapan dari proses RM atau kekuatris manajemen di sini. Yang pertama adalah kita biasanya harus bisa meidentifikasi resiko apa yang dihadapi oleh perusahaan. Apakah hanya resiko interest atau resiko price saja, apakah juga ada resiko dari default, dan lain sebagainya. Itu adalah masalah yang harus diidentifikasi yang dihadapi oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, setelah kita bisa melihat berbagai macam jenis resiko yang dihadapi oleh perusahaan, kita akan memutuskan resiko jenis apa yang bisa kita hadapi dan resiko yang mana yang bisa kita transfer. Di sini mengenai keputusan jenis resiko yang akan dikelola sendiri atau ditransfer ke pihak ketiga. Kalau Anda belajar di sistem informasi akuntansi, ada berbagai macam jenis bagaimana respon perusahaan terkait dengan resiko. Misal saja decision kita adalah apakah kita akan menerima, apakah kita akan menolak, atau kita ingin transfer saja, atau kita mau kurangi resikonya. Ini contoh-contoh beberapa decision yang bisa kita ambil terkait dengan jenis resiko yang ada. Misalnya kita tidak ingin menghadapi resiko kegagalan atau kerugian tentang sebuah proyek. Maka kita akan bisa melihat, kita identifikasi, apakah kita mau menerima resiko yang ada, apakah kita mau menolak. Pada saat kita menolak, berarti kita tidak akan mengambil proyek tersebut. Pada saat kita menerima, artinya kita bisa mengelola sendiri atas resiko yang dihadapi. Kalau kita transfer, berarti kita mengalihkan resiko tersebut ke pihak lain, misalnya melalui asuransi. Kemudian kalau kita reduce, bagaimana kita menguranginya? Berarti kita seperti accept, tapi kemudian kita reduce. apakah kita kurang investasi kita, sehingga nanti jumlah resiko yang dihadapi juga semakin kecil. Ini ada beberapa decision terkait dengan jenis resiko mana yang akan kita keep, yang akan perusahaan keep, atau di transfer ke pihak yang lain. Dari decision di sini, misalnya kita accept, atau kita transfer, atau kita reduce, kita akan bisa menentukan sebenarnya seberapa besar resiko yang bisa kita pertimbangkan. Ini menghitung, atau mengestimasi ya. Mengestimasi besaran resiko yang bisa dihadapi, atau bisa diambil. Kemudian yang keempat, setelah kita bisa melihat resiko apa saja yang bisa kita kelola, kemudian kita juga bisa menentukan berapa resiko yang akan kita hadapi, maka nanti kita bisa menghubungkan tahapan-tahapan di atas ya, menghubungkan resiko-resiko di atas, yang satu, dua, tiga tadi, dalam setiap keputusan yang diambil. Artinya pada saat perusahaan itu mengambil keputusan, kita harus melihat, tadi resikonya apa saja yang sudah kita identifikasi, apakah bisa saya kelola sendiri, apakah perlu saya transfer, itu akan dipertimbangkan dalam mengambil keputusan. Setelah itu baru kita bisa melakukan pengolahan. Mengolah resiko. inilah langkah-langkah bagaimana perusahaan itu melakukan corporate risk management. kemudian setelah kita bisa mengidentifikasi di sini, sekarang metode atau cara apa yang bisa digunakan untuk melalui resiko. Apabila tadi decision-nya adalah transfer, maka biasanya perusahaan bisa menggunakan insurance. insurance di sini berarti mengalihkan resiko kepada pihak lain atau perusahaan asuransi atau perusahaan yang lain, hanya ke pihak lain, ke pihak lain, dengan membayar premi tertentu. secara awal disini ini sejarahnya itu asuransi itu sebenarnya hanya ada dua yaitu asuransi jiwa dan asuransi kerugian. asuransi jiwa, asuransi kematian, kesehatan, itu masuk ke dalam asuransi jiwa. Setiapkan kalau asuransi kerugian itu misalnya property insurance, misalnya asuransi mobil, asuransi kebakaran, asuransi bencana, itu akan masuk ke dalam asuransi kerugian. kemudian berkembang semakin banyak ada asuransi ditambah dengan investasi. Asuransi pendidikan, unit link itu adalah contoh-contoh dari perkembangan dari asuransi. Sekarang asuransi apa? Asuransi apa yang biasanya digunakan untuk mengelola resiko? Ini tadi adalah resiko asuransi secara umum, misalnya kalau asuransi yang digunakan oleh perusahaan itu biasanya bisa terkait karena proyek tertentu untuk menghindari loss, misalnya asuransi kerugian, meliputi misalnya property, kemudian default, kemudian kalau misalnya ada bisnis interruption tiba-tiba ada suatu hal yang menyebabkan bisnis itu berhenti. Seperti default, hampir sama dengan default, bisnis interruption. Kemudian juga terkait terkait dengan jiwa, apa kan si jiwanya misalnya, key person insurance. Kadang ada beberapa pegawai yang dianggap oleh perusahaan itu akan menjadi key person-nya. Oleh karena itu, supaya dia tetap mau bertahan, kemudian dia tetap sehat, dan sebagainya, maka akan diberikan asuransi. Ini contoh berbagai macam jenis dari asuransi. Sedangkan kalau dari sisi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi, itu sebenarnya ada dua juga, yaitu ada insurance company, asuransi itu sendiri, dan ada perusahaan re-asuransi. Kalau perusahaan asuransi, dia akan menanggung resiko langsung kepada customer, misalnya, orang berorangan. Sedangkan kalau perusahaan re-asuransi, itu biasanya dia menerima tanggungan atas perusahaan asuransi itu sendiri atau dari perusahaan. Jadi, intinya, dia tidak berhubungan langsung dengan customer untuk yang perusahaan re-asuransi. Misalnya, pemerintah, dia mengasuransikan jembatan, misalnya, pas bangun jembatan. Jembatan, misalnya, menghubungkan Jawa dan Sumatera, misalnya. Nilainya sangat besar, takut rugi, dia perusahaan, apa, merintah mengasuransikan ke perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi juga takut. Kalau misalnya nanti ada apa-apa dengan jenis tersebut, maka resiko untuk mengganti kerugian itu kan sangat besar. Daripada dia rugi, dia akan mengasuransikan perusahaan tersebut. asuransinya ke perusahaan reasuransi di sini. Inilah mengenai cara yang pertama yaitu menggunakan jasa asuransi. Yang kedua, pada saat perusahaan itu mengambil decision-nya adalah accept atau reduce, yang punya dia mau mengelola diri sendiri, mengelola resiko yang dihadapi, maka perusahaan itu bisa menggunakan tersebut dengan hedging. Kita di sini nggak belajar hedging-nya, tapi nanti kita belajar derivatif-nya. Nanti hedging-nya diajarkan AKL2. Hedging di sini adalah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisasi meminimalisasi resiko variabilitas harga, kemudian cash flow dan net investment. Sehingga hedging atau lindung nilai, mungkin kalau Anda belajar di AKM, Anda belajar salah satunya di PSAK K55 dan PSAK K72 itu adalah mengenai instrumen keuangan. Di dalam instrumen keuangan itu nanti ada bagian lindung nilai. Kita sebut dengan hedging di sini. Sesuai dengan PSAK K72 maupun PSAK K55 bahwa akuntansi lindung nilai atau hedging yang ada di Indonesia itu jenisnya ada tiga. Jadi hedging-nya ada yang kita sebut dengan Fair Value Hedge di sini. Artinya bahwa perusahaan melakukan transaksi dengan tujuan untuk melindungi variabilitas nilai wajar aset atau liabilitas. Melindungi variabilitas nilai wajar aset atau liabilitas. Contohnya misalnya perusahaan dia punya emas. Dia punya emas. Karena emas cenderung naik cenderung naik atau dia mungkin kadang berubah maka perusahaan itu bisa membeli forward atau membeli future atau membeli option yang digunakan supaya nanti aset emas tersebut harganya itu bisa tetap pada saat dilakukan settlement pada saat penyelesaian. Jadi misalnya perusahaan saya mau jual emas saya 1 tahun lagi. sekarang harganya 1 juta saya harap 1 tahun lagi harganya juga 1 juta maka dia bisa beli forward dengan orang atau kontrak supaya nanti 1 tahun lagi pada saat dia jual harganya tetap 1 juta contoh bagaimana perusahaan itu melindungi dari kerugian dan uncertainty mengenai fair value dari aset tersebut. yang kedua adalah cash flow kalau cash flow hits di sini tujuannya adalah untuk melindungi variabilitas melindungi variabilitas cash apa cash flow masa depan kalau yang di atas itu tujuannya adalah melindungi nilai aset atau melindungi nilai liabilitas sedangkan kalau cash flow itu tujuannya nanti bahwa pada saat tertentu di masa depan dia sudah dapat kejelasan cash yang akan dia terima misalnya seperti ini perusahaan dia jual beli barang ke perusahaan asing dia harus membayar utang misalnya dia harus membayar utang dengan dolar agar perusahaan tidak menghadapi resiko dari naik turunnya dari kurs mata uang maka perusahaan tersebut dia bisa melakukan pembelian features forward atau option yang tujuannya nanti pada saat jatuh tempo dia sudah bisa bayar sejumlah cash tertentu ini sudah disepakati dari awal dan dia tidak akan berubah-ubah ini adalah contoh bagaimana kita melindungi aliran cash flow kita yang ketiga adalah net investment di sini net investment kalau net investment hedge di sini berarti transaksinya digunakan untuk melindungi nilai investasi di perusahaan asing melindungi nilai investasi di negara lain misalnya perusahaan A dia berinvestasi atau dia punya perusahaan di negara lain untuk melindungi nilai investasinya di perusahaan lain yang diakibatkan karena ada political risk kemudian ada price risk harga sahamnya naik turun kemudian bisa juga karena ada kurs mata uang dan lain sebagainya maka bisa melakukan hedging net investment dengan tujuan bahwa nilai investasinya di negara negara asing tidak akan berubah atau ada kepastian berapa nilai investasinya hedging itu tidak pasti untung tapi dia juga bisa rugi namun intinya adalah bahwa hedging ini tujuannya adalah untuk meminimalisasi resiko bukan untuk mendapatkan keuntungan jadi beda kalau kita ngomongnya mendapatkan keuntungan kita sebut dengan spekulasi kalau kita tujuannya untuk meminimalisasi resiko kita sebut dengan hedging nanti di PSHK 72 ada beberapa persyaratan yang disebut dengan hedging kapan disebut dengan hedging persyaratannya apa ada berbagai macam ada beberapa persyaratan apabila dia tidak memenuhi persyaratan tersebut maka dianggap dia spekulasi jadi kelakuan akuntansinya pun akan berbeda nanti akan diajarkan waktu Anda di AKL AKL 2 dia di semester genap ada tanya sampai di sini mengenai hedging nanti kita masuk ke instrumen hedgingnya kalau tidak ada saya lanjutkan lagi sekarang instrumen hedgingnya instrumen hedging itu sebenarnya banyak tapi fokus kita di sini di derivatif yaitu forward kemudian features kemudian option dan swap yang dimaksud dengan derivatif derivatif itu adalah produk turunan atau instrumen keuangan instrumen keuangan instrumen keuangan yang merupakan turunan dan nilainya tergantung dari underlying asetnya tergantung dari underlying aset contohnya Anda beli reksadana saham maka reksadana yang tersudah produk turunan dari saham kenapa? karena nilainya itu akan sangat tergantung dari pergerakan harga dari saham Anda beli reksadana utang maka Anda nilainya itu akan sangat tergantung dari utang-utang yang menjadi underlying lagi disebut dengan derivatif forward forward misalnya forward copy atau komoditas artinya bahwa nilai forward tadi itu akan sangat tergantung dari harga komoditas yang disepakati dan lain sebagainya tapi intinya diri fatih itu nilainya itu akan sangat tergantung dengan naik turunnya harga di underlying assetnya kita masuk ke forward forward ini adalah kontrak kontrak yang harga saat ini namun sintomnya dilakukan di masa depan ini seperti konsep hijau jadi kalau di kampung jadi beli padi tapi padinya itu masih belum panen penyelesaiannya nanti saat dia panen tapi harginya sudah ditetapkan saat ini kita sebut dengan forward forward digunakan tadi untuk melindungi bisa variabilitas price ya nilai wajarnya atau juga bisa untuk melindungi variabilitas cash flow nya forward ini kontrak tertutup artinya hanya pihak-pihak yang ada dalam kontrak itu yang terlibat saja misalnya antara seller dan pembeli customer dan sellernya maka hanya ada dua orang itu keunggulan dari forward dia itu lebih fleksibel artinya karena dia hanya melibatkan sedikit orang maka apabila ingin merubah kondisi dari kontrak tersebut itu lebih gampang daripada kalau misalnya yang kontrak terbuka yaitu yang futures itu akan susah untuk diubah dan bahkan tidak bisa diubah term and condition kemudian kelemahan dari forward itu adalah ini kan tadi keuntungannya ini keuntungannya ini benefit sedangkan kalau kekurangannya itu adalah biasanya ada credit risk exposure artinya antara pembeli dan penjual atau kedua belah pihak yang melakukan kontrak itu akan menghadapi default atau credit risk berarti di sini ada kemungkinan nanti terjadinya kredit atau default risk disepakati saat ini satu tahun lagi untuk beli kopi 1 juta ton harga per tonnya misalnya 100 dolar berarti ada 100 juta tapi ternyata pada saat jatuh tempo penjualnya dia gak mampu menyediakan 1 juta ton atau pembelinya tidak punya uang 100 juta dolar tadi artinya akan ada kredit atau default risk yang akan dihadapi yang kedua yang kedua biasanya juga sharing strategic information maksudnya adalah antara kedua belah pihak itu akan saling tahu apa tujuan dari forward tersebut artinya pihak satu dan pihak yang lain itu akan tahu tujuan kemudian kelemahan manfaat apa yang diinginkan dari lawan kontraknya tadi akhirnya akhirnya bisnya harganya harga kontraknya itu nanti cenderung apa ya dihadapkan pada kondisi harganya itu dekat dengan nilai pasarnya karena tadi dua-duanya tidak mau rugi yang berikutnya adalah karena dia tidak dijual di pasar modal atau tidak dijual di bursa maka fair value dari forward itu sulit ditentukan fair value forward sulit ditentukan kalau Anda belajar fair value 68 berarti tidak mungkin menggunakan level 1 input tapi bisa menggunakan level 2 input kalau kita untuk menilai forwardnya yang berikutnya adalah contohnya dua contoh ya contohnya misalnya seperti ini A berencana jual emas 1.000 kg 3 bulan lagi harga emas saat ini misalnya adalah 1.000 kg per kg A takut harga emas turun Oleh karena itu A beli forward atau melakukan kontrak forward dengan B untuk menjual emas permisi Pak ini ada yang belum di ACC Diana Terima kasih A beli forward dengan B untuk menjual emas untuk menjual emas dengan kontrak price-nya kontrak price-nya adalah 1050 dan settlement-nya 3 bulan lagi apabila pada saat settlement ternyata harga pasar emas itu ternyata harganya 990 maka A akan mendapatkan keuntungan profit-nya itu sebesar 1050 harga kontrak price dikurangi dengan 990 harga saat settlement harga pasarnya dikalikan dengan tadi jualnya 1000 kilogram maka akan ada profit sebesar berapa disini 60 ribu ya 60 ribu ini profit yang akan diterima oleh A saya tidak mengajarkan bagaimana menghitung fair value forward-nya saya hanya mengajarkan profit dan loss-nya dulu untuk menghitung fair value-nya nanti ada di AKL saja ini fair value rumusnya nanti kontrak price dikurangi fair value per hari per hari dibagi dengan 1 plus R pangkat T kemudian mau nyari gin per harinya nanti juga ada hitungannya tapi kita abekan itu dulu kita belajar di finance di manajemen keuangan kita belajar mengenai menghitung profit dan loss profit dan loss tidak secara kontansi kita fokusnya pada cash kalau kita sudah ngomongin kontansi kita fokusnya pada akrut profit loss itu kan akrut kalau disini kita melihat profitnya disini adalah berapa cash yang bisa memang kita hindarkan untuk loss atau kita terima sebagai bentuk dari profit sebelum sampai ke feature dari sini kita akan bisa melihat bahwa forward itu sifatnya adalah wajib sifatnya wajib untuk dilaksanakan pada saat salah satu dia gagal atau dia default biasanya nanti akan ada di kontraknya akan ada mau disepertiapakan kalau salah satu itu gagal apakah diselesaikan salah keluarga misalnya tapi biasanya akan diselesaikan di meja pengadilan apabila tidak salah satu pihak gagal untuk melaksanakan kontrak forward ya forward settlementnya settlement dari forward penyelesaian forward cenderung menggunakan gross settlement yaitu penyelesaian dilakukan dengan penukaran barang satu nukar barang satu menerima uang penyelesaian dilakukan secara fisik intinya secara fisik yaitu ada pertukaran barang walaupun juga bisa menggunakan net settlement tapi seringnya dia menggunakan gross kalau net settlement penyelesaiannya itu hanya dengan cash dengan cash dengan cash dengan cash yaitu selisih harga dari profit atau loss jadi kalau seperti ini di atas di atas di sini kalau misalnya diselesaikan secara gross profit maka nanti A akan menerima duit sebesar 1000 kg dikalikan 1050 dan dia akan mengantar 1000 kg emasnya ke B sedangkan kalau kita menggunakan net settlement kalau menggunakan net settlement maka B akan membayar A itu sebesar 60 ribu saja jadi ini sudah diselesaikan dengan B bayar A 60 ribu ya paham ya antara net dan gross settlement sekarang ada pertanyaan kalau misalnya ada pertanyaan silahkan langsung ngomong saja Pak mau nanya jadi kalau ini kan apa namanya kalau buat ngitung profit loss kita ngitung harga forwardnya juga gak Pak harga beli forwardnya juga gak harga beli forward itu tidak ada apa ya tidak ada preminya jadi dia hanya kontrak saja jadi gak ada berapa yang kita beli yang berikutnya adalah futures futures ini seperti forward ini seperti forward namun dijual di bursa dijual di bursa jadi kalau forward itu kita sudah tahu kita kontrak dengan siapa sedangkan kalau futures itu seperti kita ada di bursa saham kita bertransaksi dengan siapa kita juga tidak tahu futures di sini dia dijual di bursa sehingga dia dikatakan dia lebih aman dari default risk kemudian pihak yang terkait banyak minimal ada dari sisi pengawas kalau kita kayak pasar future forward commodity itu ada beberapa komoditas pasar komoditas itu ada di bapak artinya ada dari sisi regulator yang akan mengatur terkait dengan jual beli atau perdagangan di terkait dengan futures sehingga akan terasa lebih aman daripada forward kemudian juga pada saat masuk ke futures akan ada deposit yang harus disiapkan harus di store ini sebagai salah satu cara dia lebih aman jadi ada regulator kemudian ada jaminannya deposit disini jadi seperti anda jual beli saham kalau ada yang suka jual beli saham dia biasanya untuk mau jual beli dia harus bikin rekening efek dan harus ada isinya setiap manager investasi itu ada deposit wajib yang berbeda-beda misalnya dulu saya mau masuk ke mandiri sekuritas saya harus butuh 25 juta sekarang cukup 3 juta sekarang kemudian ada di Philip ada di Philip investment dulu juga sekitar 5 juta 10 juta sekarang kalau tidak salah hanya berapa ratusan ribu ini sangat intinya harus ada rekening efek atau deposit yang harus ada di dalam rekening tersebut yang digunakan untuk jaminan kemudian kalau di forward settlementnya itu hanya ada di akhir tahun atau di jatuh temponya settlement dilakukan di jatuh tempo di saat jatuh tempo sedangkan kalau di futures itu kita sebut dengan daily settlement artinya penyelesaian dari kontrak futures itu bisa dilakukan kapanpun penyelesaian kontrak dapat dilakukan kapanpun sampai jatuh tempo jadi kalau misalnya Anda beli future copy 3 bulan harga saat ini faktu beli misalnya jelas 100 kemudian ternyata besok besoknya naik jadi 120 Anda bisa jual Anda akan dapat keuntungan sebesar 20 ini enaknya ada di pasar futures jadi kita bisa menjual atau menyelesaikan kontrak itu kapanpun kenapa? karena di futures itu penyelesaianya menggunakan net settlement jadi tidak ada pengantaran barang adanya adalah selisih dari harga itu yang akan dibayarkan dalam bentuk tes jadi tadi saya beli hari ini adalah nilai wajarnya dari future 100 kemudian besok ternyata menjadi 120 saya bisa jual saya selesaikan saya jual future saya itu dengan harga 120 artinya saya ada keuntungan 20 sama pada saat saya beli saham sekarang adalah 100 besok sudah harga saham menjadi naik 120 saya bisa jual saya dapat 120 saya beli 100 ada gain sebesar 20 ini tersebut dengan net settlement kemudian kemudian kalau ditanya mekanisme future itu bebas dari default risk mekanisme future itu bebas dari default itu dikarenakan yang pertama adanya tadi deposit tadi saya juga disebut dengan margin deposit margin deposit ini seperti jaminan yang harus disediakan oleh pihak-pihak yang masuk ke dalam berusaha futures tadi kemudian yang kedua adanya marking to market marking to market di sini perubahan perubahan nilai wajar dari futures akan langsung dicatat di depositnya contohnya seperti ini misalnya tadi nah dia mau beli seribu kilogram emas untuk tiga bulan kedepan karena dia takut nanti harga tiga bulan kedepan itu naik maka dia beli futures beli futures yang tiga bulan lagi akan selesai dengan harga misalnya beli futures dengan kontrak price misalnya seridu lima puluh tiga bulan margin depositnya ini seribu aja deh biar gampang saya ngitungnya margin depositnya kajiannya 10% artinya seperti ini deposit yang harus dibayarkan deposit yang dibayarkan jadi 10% dikalikan dengan seribu kilogram dikalikan dengan seribu berarti berapa sini 100 ribu ini 100 ribu maka nanti di rekening depositnya A itu akan tercatat 100 ribu jadi di rekeningnya A rekening A misalnya saya pakai T account dia ada 100 ribu kemudian ternyata pada karena dia daily misalnya disini 1 belinya 1 Maret 1 Maret kemudian di tanggal 2 Maret 2 Maret ternyata harganya harga dari emasnya tervelinya itu menjadi 1050 pada saat harganya itu di atas kontrak price dan posisi kita adalah long atau beli nanti saya jelaskan mengenai posisi dari investasi disini posisinya adalah long long position maka pada saat dia long position dia mau beli dia beli dengan kontrak price 1000 dan harga pasarnya itu 1050 maka kan ada keuntungan itu sebesar 50 berarti ada profitnya itu sebesar 1050 dikurangi 1000 dikalikan dengan 1000 kilogram berarti ada 50.000 ada 50.000 profit berarti nanti akan dimarking disini jadi 150.000 ini di 1 Maret disini di 2 Maret 3 Maret ternyata turun menjadi 1025 berarti kan dari 1050 huru menjadi 1025 berarti kan rugi 1025 dikurangi 1050 dikalikan 1000 ada minus 25.000 disini 25.000 dimarking lagi di 3 Maret menjadi 125.000 ini contoh bagaimana marking to market tersebut setiap perubahannya itu akan di hitung karena seperti di bursa saham setiap akhir hari itu akan ada closing price sehingga bisa langsung dimarking masing-masing rekening investor harap tanya sampai disini Pak ini sih Pak silahkan kemarin kalau tidak salah yang tentang Kasup Pertamina atau mana itu yang dia itu besar utang eh kerugiannya itu gara-gara nilai tukarnya nilai tukar kita melemah Pak Tandolar itu apakah karena manajemennya enggak melakukan antisipasi lindung nilai gini Pak kalau itu saya enggak ngelihat tapi biasanya kayak misalnya Pertamina PLN kemudian Garuda itu biasanya ada aktivitas untuk lindung nilai yang yang menjadi masalah adalah bahwa lindung nilai itu lindung nilai itu walaupun kelihatan ruginya besar ruginya besar yang harus kita lihat adalah apakah hedgingnya itu efektif atau tidak contohnya seperti ini kalau Pertamina kan karena dia belinya menyang menang dalam besar ya ratusan juta baril atau bahkan beliaran baril artinya walaupun dia ruginya dari kontrak forward futures itu hanya satu satu dolar saja ruginya namun karena dikalikan pembeliannya satu juta baril menjadi rugi satu juta dolar itu yang biasanya orang enggak melihat ke dalam sana kalau dibilangin enggak ada lindung nilai atau apa sebenarnya enggak seperti tadi jadi kalau misalnya dia lindung nilainya adalah misalnya seperti ini dia lindung nilai kontrak press kontrak press itu adalah 100 kemudian ternyata harga pasarnya pada saat settlement settlement fair value-nya itu itu adalah 99 berarti kan dia ruginya itu kan sebenarnya hanya 1 minus 1 kalau kita hitung kan sebenarnya hanya rugi 1 dibagi dengan 100 hanya 1% namun karena dia belinya 1 juta baril atau 1 miliar baril dikalikan 1 dolar menjadi rugi 1 juta dolar besar padahal kalau misalnya dia tidak pakai hedging kemudian atau dia pakai hedging itu mungkin kalau misalnya tidak pakai hedging dia kan tidak ada gain atau loss dia belinya nanti pokoknya akan habis 99 namun bagaimana kalau misalnya tiba-tiba harganya itu menjadi 101 maka nanti akan ada profitnya sebesar 1 juta baril kalau dia tidak pakai hedging maka perpamina akan bayar dengan harga 101 juta namun karena dia pakai hedging dia cukup bayar 100 juta artinya ada 1 juta jadi kalau kita baca laporan keuangan kemudian ada yang bilang ini ruginya kok sampai jutaan dolar kita melihatnya apalagi ruginya karena kurus kemudian karena price kita lihat di CLK apakah dia menggunakan hedging atau tidak biasanya pakai biasanya kalau yang terkait dengan PLN dia jual beli batu barang kemudian rapartamina dia jual beli bahan mentah kemudian Garuda dia after biasanya akan ada kontrak dan itu karena dia jual belinya itu tidak sedikit dan perubahan sedikit saja itu akan mempengaruhi mungkin Anda pernah lihat laporan keuangan Garuda tahun 2010an ke atas itu pernah untung gede itu karena dia untungnya dari dari kursnya untung karena kurs mungkin hanya kecil untungnya tapi karena dia belinya jutaan barel jadi kelihatan besar itu kalau melihat itu jangan melihat hanya dari sisi ini rugi 1 juta dolar goblok berarti enggak saya jelaskan tadi karena dia belinya besar kemudian kerugian sedikit hanya selisih sedikit saja itu akan menjadi kerugian besar sama juga kebalikan untungnya dikit saja nanti kita belinya dalam jumlah yang sangat besar saya yakin mereka pakai aging yang saya tahu sih Garuda karena dulu pernah pernah menilai laporan keuangannya Garuda saya tahu Garuda dia pakai oke kita lanjutkan lagi ya sekarang sampai ke option cara ngitung kalau misalnya disini kalau di feature tadi kalau selanjutkan misalnya di akhir tahun akhir tahun ternyata menjadi tadi kan kontrak price-nya adalah 1000 kemudian kalau fair value pada saat settlement itu adalah 1050 posisinya adalah beli kita belinya 1000 kilogram maka nanti akan ada profit sama seperti tadi 1050 dikurangi 1000 dikalikan dengan 1000 yang ketemu 50 ribu cash yang akan diterima cash diterima itu nanti kalau kita menggunakan settlement jadi 50 ribu ditambah dengan deposit tadi jadi 150 ribu ya 150 ini contoh bagaimana kita menyelesaikan kasus di forward dan di futures tidak susah hitungannya seperti ini tidak susah nanti kalau di AKL 2 kita menghitungnya per hari dan pakai time carry of money jadi sedikit ribetnya tapi nanti saja sekarang kita gampang karena kita dari sisi finance kita melihatnya berapa cash yang kita terima dan berapa cash yang kita bayarkan kita lanjutkan lagi sekarang ke option sebelum ke sini tadi ada posisi ini ya ada 2 jenis posisi investasi jenis posisi yang pertama adalah long position dan kedua adalah posisi short position kalau long position itu berarti posisi beli going long going short itu posisi beli going long posisi beli kalau short di sini adalah posisi jual posisi beli berarti dia holder dia holder berarti dia biasanya dikatakan dia punya posisi lebih bagus dari posisi short posisi long forward dia posisinya ingin membeli aset dengan harga yang sudah disepakati long future dia mau beli future dia mau beli aset sesuai dengan kesepakatan yang ada di future tersebut kalau short dia posisinya jual dia mau jual aset dia mau jual barang dari sisi dari short position nanti long down short di sini ini akan lebih sering kita dengar itu di dalam option option ini berbeda dengan forward dan features kalau forward dan feature sifatnya adalah wajib harus dilakukan dengan kalau option itu sifatnya adalah H artinya option di sini dia akan memberikan H memberikan H bagi pemegangnya bagi pemegang opsi pemegang option untuk membeli berarti call atau menjual posisinya put berarti saham atau aset dengan harga X atau sebut juga dengan exercise price atau strike press sampai dengan sampai dengan atau pada saat jatuh tempo nanti saya terangkan jadi option di sini akan memberikan H bagi pemegangnya untuk membeli atau untuk menjual H untuk membeli disebut dengan call option H untuk menjual disebut dengan good option option yang kita kenal itu ada American option ada Europe option kalau American option itu dapat di exercise atau dapat digunakan atau digunakan kapanpun seperti future tadi sampai dengan jatuh tempo mau dilakukan besok besoknya lagi kapanpun itu American option kalau Europe option itu hanya bisa di exercise atau di eksekusi atau digunakan hanya pada saat jatuh tempo saja hanya pada saat jatuh tempo dari sifatnya long long option jadi dia punya opsi yang punya hak adalah yang punya opsi sedangkan kalau shop option ini juga sering disebut dengan spot di sini posisinya adalah write long long di sini buy long option saya beli opsi saya punya opsinya tapi saya punya hak kalau short option saya jual tapi saya enggak punya opsi yang megang adalah yang punya long artinya kalau long posisinya dia menggunakan opsi tersebut maka saya wajib untuk memenuhi dari long tersebut misalnya kita misalkan dulu bahwa jenis opsi jenis opsi itu ada call dan ada put kalau call option itu hak untuk membeli hak untuk membeli dengan harga X tadi dengan harga exercise price atau strike price kalau put itu hak untuk menjual hak untuk jual dengan harga exercise juga sehingga nanti ada beberapa simbol ada beberapa simbol dalam opsi ada yang kita sebut dengan PT berarti disini adalah harga saham saya fokus ke saham harga saham pada saat dieksekusi atau pada saat jatuh tembok atau pada saat jatuh tembok panel harga saat ini kemudian ada X tadi adalah strike price atau exercise price kemudian ada simbol C kecil itulah premi call dan P kecil itu adalah premi put premi sekarang kalau misalnya kita melihat posisinya long call long call artinya dia beli call pemegang posisi long disini berarti dia punya hak untuk membeli saham sedangkan yang short call dia jual call dia jual call artinya dia wajib untuk menjual saham pada saat pemegang call mengeksekusi pemegang call mengeksekusi misalnya anda adalah menjual call dia anda melakukan short call menjual call atas underlyingnya adalah saham ABC dengan harga 100 kemudian saya beli call yang anda jual dengan premi misalnya 10 saya kasih anda uang 10 namun saya mempunyai hak untuk membeli saham yang anda jual dengan harga 100 pada saat jatuh tempo saya menggunakan hak saya maka saya akan membeli saham ABC tadi dengan harga 100 dan anda wajib menyerahkan saham ABC tersebut kepada saya halnya pada saat saya jatuh tempo saya ada posisi mau beli atau enggak kalau saya beli atau saya gunakan call saya anda wajib menjual ke saya namun kalau saya enggak menggunakan setan rugi sebesar premi yang saya serahkan kepada anda ini yang call sedangkan kalau yang put yang put sekarang berarti dia beli put hak untuk put kan hak untuk jual hak untuk jual saham dan short put dia jual put berarti wajib untuk membeli saham pada saat pemegang put pada saat pemegang put menggunakan haknya menggunakan haknya saya sepertinya lagi anda melakukan short put anda jual put dengan underlyingnya adalah saham ABC excess price 100 kemudian kemudian saya beli put dari anda dengan premis 10 artinya saya punya hak untuk menjual saham ABC yang saya punya pada sejatu tempo ternyata saya berniat menjual put saya menjual saham saya artinya saya menggunakan put saya menggunakan hak saya untuk menjual saham ABC yang saya pegang dan anda wajib membeli saham dari saya sebesar 100 tapi sini ada pertanyaan pakai dengan long dan short by call maupun put selamat di selamat di selamat di Oke, kalau tidak selanjutnya lagi sekarang. Sekarang bagaimana kita menghitung profit dan loss terkait dengan option. Sekarang kolong kol dulu. Oke, kalau saya bikin grafik seperti ini. Ini adalah excess price, ini adalah BEP-nya, ini adalah besaran premikol-nya. Nah, grafik ini akan menggambarkan bahwa apabila dalam posisi longkol, posisi longkol, maka pada saat PT-nya itu naik terus, harganya saham itu naik tak terhingga, maka posisi longkol itu akan mendapatkan maksimum profit. Eh, maksimum profit, tidak terhingga. Ini maksimum profit-nya. Sedangkan apabila dia tidak menggunakan, maka maksimum loss-nya itu sebesar premikol. Titik BEP-nya, titik BEP-nya, yaitu profit sama dengan 0. Jadi, kalau kita menghitung profit dari kol, profit sama dengan PT dikurangi X dikurangi C, sehingga PT itu sama dengan X plus C. Ini yang nanti Anda harus hafalkan biasanya. Misalnya seperti ini. A, beli kol, beli kol dengan premi 5, memberikan H, yang memberikan H, untuk beli saham ABC dengan exercise price itu sebesar 100. Pada saat jatuh tempo, ini misalnya pakai Europe ya, pada saat jatuh tempo, harga sahamnya adalah 110. Artinya, pada saat Anda beli di pasar, itu harganya 110. Namun, kalau Anda menggunakan kol, Anda cukup bayar 100. Sehingga, pada saat longkol, digunakan, syaratnya digunakan, kol itu digunakan pada saat PT itu lebih besar dari X. Ini syaratnya. Sehingga, kalau kita hitung yang disoal di sini, berapa profitnya? Profitnya, maka PT dikurangi X dikurangi C. PT-nya adalah 110, X-nya adalah 100, dan C-nya adalah 5. Berarti ada 5 per lembar. Ini saya menghitungnya per lembar. Jadi nanti kalau soalnya dia pakai, satu kolnya dia mewakili 100 lembar, ya nanti Anda akan hitungnya berbeda. Ini saya menggunakan satu kolnya, itu untuk satu saham. Berapa BEP-nya? BEP-nya terjadi pada saat PT itu sama dengan X plus C, itu pada saat 100 ditambah 5, itu 105. Artinya, apabila harga saham di atas 105, lebih baik Anda gunakan. Namun pada saat Anda PT-nya, pada saat PT-nya itu di bawah 105, maka Anda akan mendiri talos. Pilihannya adalah Anda mau menggunakan atau tidak. Tapi syaratnya adalah di sini. Anda gunakan pada saat PT lebih besar dari X. Misalnya PT-nya menjadi 103. PT-nya 103 lebih besar dari X. Kalau Anda hitung profitnya, itu adalah Anda akan rugi sebesar PT dikurangi 103, kurangi 100, kurangi 5. Anda rugi 2. Anda masih untung gunakan daripada Anda menggunakan. Kalau Anda tidak gunakan, Anda rugi 5. Namun kalau Anda gunakan, Anda hanya rugi 2 saja. Ini contoh bagaimana kita menggunakan call option atau tidak. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Untuk yang long call. Long call itu paling pas digunakan untuk... digunakan untuk kondisinya adalah bulis. Long call itu digunakan untuk kondisi bulis. Bulis di sini artinya bahwa ada kecenderungan, rata-rata harga sampo naik. Rata-rata harga dalam posisi naik. Maka Anda akan gunakan bulis. Dan sebaliknya, kalau misalnya Anda pakai kondisinya beris, maka Anda bisa gunakan long put atau bisa gunakan short call. Sekarang kita lanjutkan ke short call. Short call di sifatnya wajib ya. Karena dia jual, maka dia wajib nanti untuk menjual saham apabila pemegang call dia menggunakan haknya. Posisi short berarti kebalikan dari posisi long. Artinya kalau tadi maksimum profitnya adalah di long call dia tidak terhingga, maka di sini maksimum loss dari short call itu menjadi tidak terhingga. Yang di long call maksimum lossnya adalah sebesar premi, di sini maksimum profit untuk short call sebesar premi. Jadi ya posisinya terbalik dari call. Sekarang kalau dibikin grafiknya, itu adalah sebesar callnya karena dia akan mendapatkan premi. Kalau tadi kan bayar, maka dia ada di bawah di sini. Kalau long call. Ini kalau titiknya 0, di sini negatif kan berarti di sini. Ini positif, ini PT-nya, ini profit-nya. Di sini adalah X-nya, di sini ada titik BEP-nya. Artinya untuk short call, maksimum profitnya itu adalah sebesar premi call dan maksimum lossnya itu tidak terhingga. Paling pas dalam kondisi beris ya. Digunakan dalam kondisi beris yaitu pada saat rata-rata harga cenderung turun. Itu rata-rata cenderung turun ya, harga rata-rata. Kemudian untuk menghitung, apa lagi tadi ya? Even point-nya, BEP-nya juga sama. X ditambah dengan C. Kemudian menghitung profit-nya ya. Rumusnya sama untuk call itu. Sama yaitu PT-X-C. Pada saat orang menggunakan call, maka nanti ini kembalikannya. Ini kembalikannya, jadi di sini nanti ada negatifnya. Misalnya adalah, tadi beli call ya. Beli call, atau A di sini jual call deh. A jual call untuk menjual saham ABC dengan excess price-nya 100. Kemudian preminya, itu sebesar 5. Pada saat itu tempo, PT-nya adalah sebesar 110. Pada saat kondisi di sini 110, maka di sini, dia akan menderita kerugian. Kenapa? Karena call holdernya, yaitu PT lebih besar dari X, maka dia akan gunakan. Artinya A, dia harus menjual, kan? Berarti dia rugi. Pertanya akan menjadi X. 110 dikurangi dengan 100 dikurangi 5. Artinya dia akan menderita kerugian sebesar 5. Yaitu loss di sini. Namun pada saat long holder, call holdernya dia tidak menggunakan, maka dia akan mendapatkan keuntungan sebesar 5. Yaitu sebesar premi tadi. Harapannya silahkan. Kalau tidak selanjutkan lagi, sekarang ke long put. long put berarti dia beli put ada hak jual saham pada harga exercise price-nya. put digunakan pada saat X itu lebih besar dari PT-nya. Saratnya itu X lebih besar dari PT. sehingga kalau kita menghitung profit-nya. Itu adalah sebesar X dikurangi dengan PT, dikurangi dengan P kecil. dan BEP terjadi pada saat PT itu sama dengan exercise price dikurangi dengan premium. Ini sudah saya jelaskan, dia cukup digunakan untuk kondisi beris. Maksimum profit-nya adalah sebesar X min P. dan Maksimum profit-nya adalah sebesar premi P, premi put-nya saja. Soalnya seperti ini. A beli put, beli 1 put-nya. A beli 1 put-nya. Pada 100. Dan premi put-nya itu sebesar 5. Ini premi put-nya berapa ya? 50 di 50. 50 di 50. Per kontrak ya. 50 per kontrak. Satu kontrak ya. Itu memberikan hak. Memberikan hak jual 100 lembar saham. Ini saya ganti 500 ya. 500. Pada saat jatuh tempo, PT-nya itu 100 ya. PT-nya adalah 90. Kalau kita lihat soal di sini, yang perlu kita butuhkan adalah diketahui PT-nya adalah 90, X-nya adalah 100, dan P kecilnya adalah 500 per kontrak. Satu kontraknya untuk 100 lembar. Satu put 100 lembar. Berarti dibagi dengan 105. Jadi di sini per lembar, per lembar di sini juga harus dalam bentuk per lembar. Artinya, pada saat X itu lebih besar daripada PT, maka digunakan. Profit yang akan diperoleh. Profitnya adalah X dikurangi PT kurangi P. 100 dikurangi 90 dikurangi 5. Ini per lembar sama dengan 5 per lembar. Artinya kalau digunakan berapa total profitnya, ini 10 kontrak dikalikan 1 putnya itu 100 lembar, dan per lembar keuntungannya adalah 5. Berarti ada 1000 dikalikan 5, ada 5000 profitnya. Jadi kita bikin linear ya. Kalau di sini per lembar, di sini per lembar, di sini juga harus per lembar. Profit per lembarnya 5, total profit untuk 10 kontrak di 10 put dikalikan 100 lembar dikalikan 5. Sama dengan 5 ribu. BEP-nya. BEP-nya sama dengan exercise price dikurangi dengan put. Berarti 100 dikurangi dengan 5. 95 per lembar. silhakan ada pertanyaan. Tengah lagi. gambar dari longkut seperti ini kalau ditanya biasanya kalau ada soal kasus kemudian ada CRM di dalam kasus selain untuk menghitung berapa profit future forward ataupun option kalau di option nanti bisa diminta untuk gambar gambarnya seperti ini kemudian gambar untuk longkut longkut berarti dia harus bayar put ya dia harus bayar put berarti dia di bawah ini prime input ini misalnya X nya disini dah X nya disini ini X nya maka disini nanti ini adalah titik BEP nya ini adalah X nya sehingga tadi maksimum profit nya maksimum profit nya adalah kalau kita lihat disini maksimum profit nya disini X dikurangi dengan P X dikurangi dengan P dan BEP nya itu sama dengan X dikurangi dengan P juga maksimum loss nya maksimum loss nya adalah sebesar premium nya maksimum loss nya dia pas di bearish market sekarang yang terakhir adalah return di sini di sini wajib beli saham di maksimum profit nya yaitu pada saat pemegang put dia tidak menggunakan opsi nya maka dia sebesar premi saja kemudian maksimum loss nya adalah sebesar X dikurangi dengan premium kondisi paling pas adalah di bulis pasar cenderung naik harganya kemudian break even point nya adalah pada saat PT itu sama dengan X dikurangi dengan P kalau kita lihat gambarnya nanti bentuknya seperti ini dia terima maksimumnya adalah P sebesar P dan dia maksimum loss nya tadi X min P seperti ini ini BEP ini adalah X nya ini maksimum profit eh maksimum loss yaitu sebesar X min P ini adalah maksimum profit nya adalah sebesar premi P contoh gambar untuk grafik untuk right put atau short put kemudian kalau kita soal ya soal contoh soalnya misalnya seperti ini right put dengan menjual put 10 kontrak put 10 put dengan exercise nya 100 dan priming nya adalah 20 per kontrak 1 kontrak put memberikan hak atau mewakili 10 hak jual pada saat jatuh tempo ternyata PT nya itu sebesar 95 pada saat PT itu lebih kecil dari X maka nanti maka nanti put holder nya akan menggunakan pada saat put holder nya menggunakan berarti akan ada cenderung ada loss cenderung cenderung nya saya bilang bisa juga untung sehingga nanti PT nya adalah 95 X nya 100 dan P nya adalah 20 dibagi dengan 1 kontrak 10 berarti 2 sehingga loss nya ini adalah sebesar 100 dikurangi 95 dikurangi 2 berarti ada 3 loss nya adalah 3 disini dan total loss nya akan menjadi 10 dikalikan 1 nya itu 10 lembar dikalikan dengan 3 berarti ada 103 100 loss nya saya kasih simbol negatif karena dia loss sampai disini ada pertanyaan sampai disini ini adalah pembahasan mengenai option dari long call long put short call dan short put subtopik terakhir adalah swap ya untuk untuk hitungannya swap juga nanti dibahasnya di AKL 2 karena perhitungannya akan menggunakan time value of money sebelum sampai ke mana ke swap ya kita masuk ke subtopik dulu yaitu bagaimana menilai option atau option valuation secara rumus kan tadi kalau kita lihat bahwa profit sama dengan untuk call ya disini call profit sama dengan pt dikurangi x sama dengan c sehingga secara fundamental itu sebenarnya c itu sama dengan pt-minx paling gampang kita untuk mengukur berapa nilai call-nya nilai wajarnya kita bisa menghitung c sama dengan pt-minx pt-nya nilai wajar x-nya nilai wajar c-nya juga harusnya nilai wajarnya x-nya nilai kontrak c-nya berarti nilai wajarnya namun pada saat kita ingin menilai fundamental value fundamental value dari option akan ada dua penilaian yang pertama menggunakan binomial method di binomial method dia akan pas apabila menggunakan yang dinilai yang dinilai adalah american option karena option dia dapat dijual di setiap hari bisa besok besoknya lagi besok lagi besok lagi maka binomial option itu seperti kita menggunakan apa ya pohon bercabang jadi disini kalau misalnya disini di bawahnya setakat gak cukup disini ada T0 sekarang T1 itu besoknya T2 itu besoknya lagi maka T0 disini misalnya ini adalah nilai call dia akan punya cabang ini seperti itu punya cabang ini untuk yang up ini yang down jadi ada kemungkinan nilainya turun ada kemungkinan nilainya naik nanti disini ada CU ada CD di hari berikutnya ada kemungkinan yang CU disini juga naik bisa turun maka disini nanti ada U ada D lagi ada CU ada C UD disini ada U ada D jadi CDU atau CDD nanti nilainya nanti akan kita listen value-kan sampai disini kemungkinannya berapa up dan down-nya kita tidak belajar ngitung ya karena kalau nanti Anda mau ngitung ini mungkin akan diajarkan di pas Anda masuk S1 atau pas S2 jadi kita kita paham saja bahwa kita kalau mau menggunakan binomial metode caranya seperti ini tinggal kita nanti mencari faktor U nya itu berapa faktor D nya berapa ini seperti kita menggunakan present value feature value biasa kemudian kalau kita yang kedua yang kedua kita menggunakan black skills model DSM black skills model di black skills model ada enam variable yang akan mempengaruhi nilai opsi yang pertama itu adalah underlying stocknya price underlying stock PT pada saat price price nya PT harga saham underlying asetnya itu adalah naik pada saat PT nya itu naik saya kasih simbol di sini maka untuk call dia juga naik sedangkan untuk put itu sudah turun jadi kalau tadi ada tahu rumusnya bahwa untuk call profit itu kan dihitung dengan PT dikurangi X dikurangi C artinya C sama dengan PT min X pada saat PT nya naik maka C nya juga akan naik pada saat PT nya turun C nya juga turun sedangkan kalau untuk put kita ubah menjadi X dikurangi dengan PT artinya pada saat PT nya dia naik cenderung P nya akan turun ini pengaruh yang pertama terkait dengan harga sahan underlying asetnya yang kedua adalah X nya pada saat X nya naik yang di sini X nya naik pada X nya naik pengurangnya semakin besar maka C nya akan turun dan sebaliknya untuk yang put dia akan naik yang X di sini yang ketiga adalah time to expiration ini kan T1 T2 T3 dan seterusnya pada saat semakin lama jatuh temponya maka nanti ditambahkan di sini berapa harganya berapa harganya berapa harganya berapa harganya kemudian kita present value maka semakin panjang penambahnya semakin besar sehingga time to expiration itu semakin lama semakin panjang maka C nya akan naik put nya juga akan naik yang keempat adalah mengenai volatility stock price volatility stock price berarti di sini di varian misalnya varian atau standar deviasi jadi kalau masih ingat pada saat stock price pada saat stock price itu pada saat varian itu naik maka ada kemungkinan ada kemungkinan bahwa harga saham bahwa harga saham itu cenderung juga akan naik dan ada kecenderungan juga dia juga akan turun jadi di high risk haritan jadi kalau anda masih ingat orang yang spekulan dia lebih suka dengan yang varian nya tinggi karena ada kemungkinan dia dapat untung yang besar atau rugi yang besar dan pengaruh pada code dan call itu juga sebanding pada saat volatleti nya itu semakin tinggi maka dampak pada call nya itu juga naik code nya juga naik dan yang nomor 5 adalah risk free asset untuk risk free rate interest dia cenderung lebih tinggi cenderung lebih tinggi maka call nya call nya itu akan cenderung lebih tinggi dan put nya itu cenderung lebih rendah dan yang terakhir adalah dividend payout 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 ratio semakin tinggi dia bayar dividend nya maka growth nya growth perusahaan itu kan semakin kecil dampaknya adalah pt nya itu semakin kecil berarti call nya juga akan kecil dan sebaliknya pay nya itu akan semakin tinggi dampak dari 6 variable yang akan pengaruhi opsi sehingga rumusnya black schools model nanti anda bisa buka di bukunya atau di powerpoint nya rumusnya sangat panjang dan untuk menghitungnya itu nanti juga butuh tabel normalisasi karena rumus call option value nya itu stock price today P0 dikalikan N D1 normalis normal kondisi normal dari D1 dikurangi strike price X dikalikan dengan E E kecil itu kalau di kalkulator ada ya E itu kemudian dikurangi dengan risk free rate dikalikan dengan time expiration T nya kemudian dalam kurung dikalikan N D2 D1 nya itu rumusnya ln ln logaritma natural dari stock price P0 dibagi dengan PT ditambah dengan risk free ditambah dengan variance dibagi 2 dikalikan time to expiration kemudian dibagi dengan variance dikalikan dengan time to expiration dalam akar di 2 nya di 1 dikurangi variance dikalikan time to expiration dalam akar juga setelah ketemu di 1 di 2 Anda nyari di tabel normalisasi untuk angka di 1 segini berapa angka normalnya Anda bisa baca di dalam buku nanti kalau misalnya Anda ingin tahu bagaimana nilainya Anda bisa nyari di YouTube nyari di buku lagi tari contoh penghitungan untuk BSM desk kursus model saya tidak mengajarkan untuk menghitung desk kursus model mungkin kalau diujikan baru saya akan ajarkan yang ketiga terakhir di sini adalah swap ya saya lupa swap kalau swap di sini ini berarti seperti tukar menukar swapping di sini swapping atau menukar saling menukar atau menjual atau memperdagangkan menjual saat apa ya pembayaran terhadap pembayaran yang lain jadi maksudnya itu seperti ini swap di sini itu dilakukan apabila misalnya saya punya utang ke bank itu menggunakan fixed rate kemudian ada orang lain itu yang mengutang menggunakan floating rate kemudian kalau saya berpikir dan saya kedepannya itu ekonomi semakin baik ada kecenderungan bunga interest yang semakin kecil kalau saya sudah menggunakan fixed kan saya tidak bisa mengikuti perkembangan ekonomi karena saya takut saya tidak mampu lagi bayar fixed maka saya berencana untuk melakukan nyari orang yang mau berpindah dari floating ke fixed rate jadi nanti saya bayarin yang floating yang orang tadi punya floating akan bayarin fixed rate saya ini contoh untuk yang swap atau juga misalnya misalnya saya punya utang di Amerika dan saya harus bayar utang saya menggunakan dolar dan saya merasa takut naik turun dari kurs saya bisa mencari orang Amerika yang utang di Indonesia saya bayarin utangnya dia di Indonesia dan orang Amerika tadi bayarin utang saya di Amerika yang kita sebut dengan swap disaling menukar sehingga ada beberapa jenis swap yang pertama adalah interest rate swap tadi fixed rate dan floating interest rate swap contohnya ini fixed rate versus floating yang sudah saya jelaskan yang kedua itu currency swap tadi juga saya jelaskan currency swap siapa yang membayar rupiah dan siapa yang membayarin saya dolar ini currency swap dan ada satu lagi itu sebenarnya kredit swap kredit default swap tapi cenderung dia itu bukan murni swap untuk yang kredit swap dia itu cenderungnya pasnya dia adalah sebagai insurance artinya pada saat ada orang dia ngutang kemudian dia takut gagal gagal bayar dia akan membeli kredit default swap ini seperti asuransi artinya pada saat dia nanti gak bisa bayar ada orang yang akan membayarin kegagalan bayar orang tersebut kita sebut dengan kredit default swap saya ada pertanyaan ini akhir dari materi kita hari ini kalau bertanyaan silahkan